Mu'minun, rahimun, orang mu'min yang berhati pengasih, orang mu'min yang suka menyambung silaturahmi, orang mu'min yang tidak suka bertengkar, orang mu'min yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada tiga hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat tapi tidak lebih dari tiga hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya, tiga hari. Itu limit tidak halal kata Nabi bagi seorang Muslim menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan, sama tetanggakah, sama temankah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Tidak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya, sudah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Sudara hatirin yang saya muliakan, mu'min yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mu'min yang suka marah-marahan, tukang hasutan, tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab, iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis. Dan jangan sekali-kali toleransi. Berusaha, jangan berusaha menjadi teman iblis. Berusaha, jangan berusaha menjadi teman iblis.